Intro Bupati Batubara, Zahir dan Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang menghadiri syukuran sekaligus tablik akbar yang digelar di Pekan Simpang Dolok, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Warga Melayu Batubara, khususnya Kecamatan Datuk 50, menggelar acara tepung tawar yang merupakan tradisi warga Melayu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas terpilihnya putra terbaik desa Simpang Dolok menjadi orang nomor satu di Kabupaten Batubara. Tokoh agama dan pemangku Majelis Adat Melayu Kedatukan 50 bersama dengan Polres Batubara menepung tawari Bupati Batubara dengan penuh harapan kiranya Bupati Zahir dapat menjadikan Kabupaten Batubara lebih baik lagi di bawah kepemimpinannya. Bupati Batubara, Zahir mengucapkan terima kasih atas syukuran yang digelar oleh Panditia. Dalam waktu dekat, Pekan Simpang Dolok akan dibangun pasar modern setelah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan pendapat dalam kemajuan masyarakat. Kemudian, dalam 100 hari kerja juga akan meningkatkan pelayanan masyarakat dan para aparatur sipil negara harus disipilin dalam menjalankan tugasnya. Nikapi, waktu selesai ini, kita akan melaksanakan kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan aturan yang ada. Tidak semua PC-MISI bisa kita laksanakan pada selesai kerja. Namun, pasti dia menjumpankan pada pembinaan kelengkapan administrasi untuk bekerjaan masyarakat dan pembangun pasar modern. Ya, untuk menuju PC-MISI itu harus dahulu-dahulu dengan disipilin ASN. Tanpa disipilin, nah itu programnya tidak bisa laksanakan dengan baik. Mari kita mulai dengan disipilin untuk membangun perubahan batubara ke depan. Menurut Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatupang, Kapolres Batubara siap bekerjasama dengan Pemkap Batubara dan mendukung program bupati untuk membangun pasar modern di Simpang Dolok. Dengan adanya pasar modern, perekonomian masyarakat dapat meningkat dan situasi kamtimas dapat terjaga. Serta warga harus bersatu untuk menjadikan batubara yang aman dan nyaman. Kita akan terus melakukan supaya-upaya penggalangan masyarakat, merangkul masyarakat, tokoh agama, tokoh muda dan tokoh masyarakat untuk bersatu, ya bersatu, membangun keamanan ketertiban sehingga apa yang diharapkan batubara ini batubara yang kondusif. Jadi pembangunan nasional, kerja akan berjalan di batubara. Nah ini wujud daripada apresiasi yang dilakukan masyarakat terhadap kami. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Triplata TV, Salam Triplata.